Oke turun Mana ya Permisi bu katanya rumah ini dijual Apakah benar Iya tapi Lampunya dimatiin dong Aduh mata saya ini kucek kucek Saya kucek kucek nanti Aduh sakit ini Oh iya lampunya lupa dimatikan Aduh papa papa Matiin lampu aja lupa Bentar ya masuk lagi Sudah nih bu sudah dimatikan Yang menjual rumah ini bapak yang ada disitu Oh baiklah terima kasih infonya Iya ada apa ya pak mau beli rumah Rumah ini harganya berapa ya pak Kemarin di google rumah saya harganya 200 juta Walaupun harganya 900an sih pak Jukitu Mungkin googlenya salah pak gitu Oh alah jadi harganya 900 Iya pak Iya pak gimana pak Boleh gak saya keliling sebentar aja di rumah ini Masalahnya biar saya tau sih rumahnya semewah apa gitu Uh gede sekali Oh iya boleh pak Asalkan jangan merusak barang-barangnya dulu ya pak Karena Nanti jadinya saya yang rugi Oh oke pak Saya keliling-keliling sebentar aja kok pak di halamannya Oke Ih susah sekali ini Uh susah banget buat manjatnya Uh iya bisa Wah jadi disini tuh kayak ada ruang baca buku gitu Ada ruang rahasia Buat markas Emil Eko sama Mila cocok nih sama si Wiki Ada tenda lagi Wah keren sekali Bagaimana pak Sepertinya saya berminat buat membeli rumah ini Oh bagus lah Bagus lah Maksud saya Baiklah Jadi harganya 900 juta 900 juta 50 atau bagaimana ya pak Oh 900 juta aja Pas gitu Oh baiklah Duitnya bakal ditransfer dan diurus dengan sekretari saya ya nanti ya pak Oh baiklah baiklah terima kasih ya Oh iya pak ini dia kunci rumahnya ya pak Untuk surat-surat dan apapun untuk rumah ini Bakal saya urus besok pagi Sama sekretaris bapak Oh baiklah terima kasih ya pak Oh iya sama-sama dan terima kasih juga Oh kamila main gitarnya keren sekali Aku juga pengen nyanyi Ah ini nih 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 Aku bisa nyanyi dengan ini Ya ampun parah banget deh si Emil udah kayak vokalis yang lagunya itu kayak jelak-jelak gitu Ya ampun aduh udah lah Gitarku bagus tapi nyanyi-nyanya tidak Aduh Lalalalalalalalalala Kita tidur udah malem nih Udah jam 10 Hmm Oke Yaudah yuk Kamu tidur di kamar siapa? Kakak atau kamu sendiri? Hmm Untuk malam ini aja Kamar kakak lah Lagi malu si kamar Emil Hmm Padahal baru pindah rumah Udah gak mau aja di kamar sendiri Hehehe Yaudah deh yuk Aduh kakek Kamila ini sempit kali lah Hmm Harus kugeser Ih 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 Duh Malah Kamila kejadot kursi lagi Oh Oh Emile Kenapa kamu dorong kakak? Ah Ampun kak Maaf Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Haa Sepertinya sudah cukup deh Olahraga kali ini Yii Ayah ngomong-ngomong Sekarang kan udah tujuh belasan Tapi Bang Eko masih juga tidur-tiduran Hmm Padahal kemarin malam udah sedius banget buat tujuh belasan Hmm Psst Emil Emil Tungguin abang mau eksplor rumah ini sebentar dong Please Hmm Ih abang nih malam-malam kok disuruh eksplor rumah sih Yaudah deh gak apa-apa Tapi Besok kan tujuh belasan Nanti abang gak bangun pula besok pagi-paginya Tenang Abang kan bisa bangun kapan saja Tidur kapan saja Makan kapan saja Bahkan bangun pun kapan saja Tenang Ae Yang penting kamu temenin abang main eksplor rumah ini dulu Biar kalau ada penampakan kita upload di Youtube Ih Sekali-sekali uji nyali Hmm Seru juga tuh Yaudah yuk Let's go Kita eksplornya di lantai ini aja ya Btw bang Eh kok Kok wiki gak ada tidur disini Kata mama sama papa Biasa rumah baru Jadi wiki tidur sama papa di bawah Dan sama mama juga Oh macam tuh Wah rumahnya keren banget Tapi serem juga kalau malam-malam ya Iya bang Hmm Eh Ih Ih Emil Itu apa putih-putih Jangan-jangan setan Kemarin abang udah sholat isya belum Tadi 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 waktu selesai sholat maghrib Udah sholat isya belum Belum Hmm Lain kali jangan gitu Pasti setannya datang dari rumah ini Uh Setan tidak ada akhlak Hmm Mending kita baca ayat kursi saja Hmm Tenang Aimee ada caranya Hihi Siap-siap setan Ha'udzubillahimina syaitanirrojim Hihi Pasti sebentar lagi terbakar tuh setan Oh Panas-panas Eh Tidak Eh Pup Beneran ilang dong Wow Teknik yang praktis Dan Sangatlah Mantap Yalah Setan kan takut sama itu Sama bacaan Bismillah Tonda Air kursi Terus Tiga kul Dan lain-lain Pokoknya Pokoknya Jat takut lah sama kayak gituan Apalagi Kalau kita lagi sholat Dijami terbirit-birit Yaudah kuih Yaudah kuih kita langsung aja tidur Itu mau Apa Mengadakan Tujuh belasan lombanya Katanya semangat Lah Kok pagi-pagi gini gak semangat Ayo cepetan bangun Oh Oh iya ya Maaf ya Emil Abang lupa Tapi Mungkin sebentar lagi aja deh Abang bangunnya Masalahnya Abang masih ngantuk Jadi abang bobo dulu ya Aha Aku punya ide Hihihi Siap-siap bang Eko Lalalala Masak-masak Lalalala Masak air Ehm Mama-mama Boleh gak Emil minta pancinya satu? Hm? Loh Buat apa Emil? Kok butuh panci segala? Kamu kan Masih kecil Mana boleh masak Mau diapakan sih Itu panci Sampai dimintak segala? Hehehe Ada deh ma Minta aja dong ma Please Hm? Iya-iya boleh Asalkan jangan sampai rusak ya Itu buat masak loh Oke Hihihi Untung aja mama punya panci Akhirnya Siap-siap bang Eko Hihihi Nah Pertama dengan cara lembut dulu Hmm Bang Eko Kita bangun yuk Sekarang udah 17-an nih Katanya mau bangun pagi Kok gak bangun pagi sih? Oh Emil lagi? Oh Emil lagi Iya bentar lagi abang Eko bakal bangun Oke oke boleh bentar lagi Tapi kalau bentar lagi nyawa abang melayang Hihihi Mau gak? Ini ada panci gosong lho Uh Pa Panci gosong? Uh Iya-iya Bang Eko udah dibangun nih sekarang Jangan di Jangan Jangan pukul Bang Eko ya Bang Eko takut Oke Tapi ada syaratnya Syaratnya apalagi? Hm Mencurigakan Bantuin Emil buat bangunin Camila yang suka ngorok itu Dari tadi Emil mau bangunin pakai panci gak ada bangun-bangun Huh Bantuin ya abang Piuh Untung cuma itu saja Kalau uang abang gak bisa Duit abang Cuma tinggal seribu buat tabungan Masalahnya Abang kemarin itu kalau gak salah habis beli Apa yang namanya ya? Metrobo X X X I Jadi gak ada duit deh Yaudah yuk Kuih Kita langsung aja bangunin Camila Yolah gas kan Daripada kita ribut-ribut terus disini Hanya masalah tidur diributin Yaudah Emil duluan ya bang Iii Siap-siap Camila Huh Nih anak memang Kalau menyeramkan itu serem banget Seperti Ada hantu Iii Serem banget Audahlah bomat Pokoknya aku langsung aja ikutin Emil Emil tungguin Huh Siap-siap Camila Emil yang marah Dijamin Semuanya mati Hehehe Hehehe Moga-moga Camila gak kena mental Nyang-nyam Huuuuh Camila Bangun yuk Udah pagi nih Eh Emil Kaget Kirain setan Eh ngomong-ngomong Ngapain kamu bawa panci Kagetin aja Mau masak ya Kalau mau masak yang benar Di dapur Jangan disini Iya iya Ntar lagi aku bangun kok Hehehe Ah iya Emil bawa panci ini Buat masak Hihi Emil mau masak Camila Kalau gak bangun Emil bakal pukul Pakai panci gosong Cepetan bangun Oh cuma panci gosong Yaudah lah Ntar lagi akak bangun palingan Lah kok Camila gak takut sih Bang Eko aja takut Ya kali kakak kaget Yaudah lah ini akak lagi Mau bangun nih Hmm Ini kakak udah bangun Udah ya Yaudah lah Mumbung Camila udah bangun Yaudah Kirain Camila bakal Terbiri-biri Kayak Bang Eko Ih emil Jangan gitu dong Kan abang Eko gak ada lagi terbiri-biri Segala Iya iya Udah nih Yaudah Mumbung semangnya udah bangun Sekarang Kita mandi Oke oke Kamu ya yang mandi duluan Kakak nanti habis kamu Ketika saat lomba 17-an pada sore hari Nah kalian udah siap kan buat pergi 17 Agustus sore ini Sudah kok Tentu sudah dong kak Yaudah Yaudah Kalian mau ikut perlombaan yang mana nih Uh keren Uh kalau Eko sih mungkin bakal ikut lomba Uh panjir pinang boleh gak kak Kamu tuh masih kecil Nanti jatuh nangis Nanti nangis Dikit-dikit nangis Kena bola aja nangis Ilih Gini-gini pun aku udah beser tau kak Yaudah deh Kalau gak boleh mungkin Eko bakal ikut lomba bareng Emil aja deh Terserah Emil aja Emil kamu mau ikut lomba yang mana? Bayang Balap karung aja deh Masalahnya Emil mau coba latihan sekali-sekali juga kan Masalahnya waktu keka Emil kalah juga Sama pembuli Emil Kalau gak salah sih namanya siapa ya? Kalau gak salah namanya Haruka Jadi Emil kalau Haruka ikut Kali ini Emil gak bakal kalah Emil harus semangat Bang Eko ikut juga ya Oke Kalau abang ketemu sama pembuli kamu yang namanya Haruka itu Bakal abang gemuk-gemukin seperti bakso Sudah-sudah daripada kalian ngebahas anak orang Mending langsung aja ya Kakak daftarin kalian ke lomba Persiapkan jantung kalian untuk mental Hehehe Pak daftarin tiga orang untuk perlombaan ini ya Oh oke-oke Mau ikut perlombaan yang mana ya? Silahkan dipilih Dua orang untuk adik-adik yang anak kecil itu Ikut lomba balap karung Dan aku Mungkin aku ikut lomba makan kerupuk aja deh Oke-oke Saya sudah mendaftarkan kalian Sekarang silahkan ikut ke lombanya ya Oke pak Arigato Yaudah sana langsung aja masuk ke lombanya ya Kakak ikut lomba seperti apa? Lomba makan kerupuk Oh lomba makan kerupuk Biasalah Emil Kamila itu kalau lomba makan kerupuk Dijamin langsung juara satu Yaudah lah Kalian gitu Gaskan Gaskan Hmm segar banget ya Emil Eh kok habis lomba tujuh belasan langsung minum kopi Iyih Yang minum kopi itu kakak Bukan kami berdua Lagipula Kok kakak suka kopi sih Kan kopi pahit Gak ada sih Suka aja gitu sama kopi Hmm Nyam nyam Walaupun terserah lah itu kopi atau cola Yang penting enak Nyam nyam Hmm Yah Hujan Ya kak Kamilah Gimana nih Hari ada hujan Oh Oh Yaudah Yuk kita cepetan pulang Betul tuh Bubar-bubar semuanya Aduh Akhirnya sampai juga di rumah Capek Enco pinggangnya lain-lari tadi Emile Eko Mila Dari mana aja Dari lomba 17-an mah Oh iya Mama mau nanya Sepedanya mana ya Bukannya deh tadi kalian pakai sepeda pergi pulangnya seharusnya ya Mana sepedanya Jangan-jangan Tinggal Eee Eee Kami tunggu hujan berhenti dulu ya ma Hehehe Awas nanti kalau belum dapat sepedanya Hmm Panci gosong menanti Yaudah mama masuk dulu Kalian nanti baju sana Kalau hujannya ada berhenti Cari sepedanya Oke Eee Iya ma Hihihi Jangan lupa like, share dan subscribe ya Oke guys Jadi mungkin segitu aja ya videonya Semoga aja kalian suka BTW Kami dari Adita Punya Adik Mengucapkan Selamat hari 17 Agustus yang ke 76 tahun Nah Jadi guys Maaf banget ya Kalau aku upload video ini tuh telat banget Ya Masih mending lah telat ya kan Daripada aku belum bikin Daripada gak bikin gitu ya kan Nah maaf banget ya Kalau telat Seharusnya ini tuh ditayangin tanggal 17 Agustus pas-pasan Tapi Eh Aku masih sibuk gitu guys di kampung Masalahnya Ada bangunan yang harus diselesaikan Banyak urusan deh pokoknya Jadi maaf banget ya Kalau telat tayangin Yaudah Mungkin segitu aja ya videonya Jangan lupa untuk di like Comment Share and subscribe Da Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadat See you in next video Thanks for watching Dadat Dadat guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Menonton Bye